Tim Nas Vietnam diterpa kabar buruk, jalan hadapi Tim Nas Indonesia di Piala FFU 19 2022. Namun sebelum kami bahas, subscribe dan nyalakan loncengnya dulu ya, agar kalian gak ketinggalan fakta Tim Nas lainnya. Jika sudah, terima kasih. Skuad Geruda Nusantara bakal memulai kiprah di Piala FFU 2022 dengan menghadapi Tim Nas U19 Vietnam. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Chandrapaga, Bekasi, pada hari Sabtu 2 Juli 2022 malam waktu Indonesia Barat. Menjelang laga tersebut, Tim Nas U19 Vietnam harus menerima kabar buruk terkait dengan para pemainnya. Tim besutan Ninh Denam itu dipastikan akan tampil di Piala FFU 19 tanpa kekuatan terbaiknya. Dilansir dari Superball ID, Ninh Denam tidak bisa diperkuat pemain kelahiran 2004. Pasalnya, para pemain yang lahir di tahun tersebut akan mengikuti ujian nasional tingkat SMA pada 6-9 Juli. Jadwal ujian nasional itu bertepatan dengan waktu penyelanggaraan turnamen Piala FFU 19 pada tahun 2022. Akibat permasalahan tersebut, para pemain kelahiran 2004 tidak dipanggil oleh Ninh Denam untuk mengikuti pemusatan latihan. Selain itu, Ninh Denam juga tidak memanggil sejumlah pemain dari level usia U17 untuk mengikuti latihan. Itu dikarenakan beberapa pemain U17 harus mengikuti kualifikasi nasional U17 yang juga berlangsung pada waktu yang bersamaan. Meski begitu, timnas U19 Vietnam masih memiliki beberapa pemain yang bisa menjadi ancaman bagi timnas U19 Indonesia. Dua nama yang kemungkinan besar akan menjadi andalan Vietnam adalah Juan Van Hang dan Muyen Van Trong. Kedua pemain tersebut sebelumnya tampil impresif saat membela timnas U23 Vietnam di Piala Asia kemarin. Namun di sisi lain, kabar tersebut menjadi keuntungan bagi timnas U19 Indonesia untuk bisa mengalahkan Vietnam pada lagar nanti. Nah, bagaimana menurut kalian?